Hai Assalamualaikum, ini dia hari ketiga pelatihan Water Rescue dari Basarnas, Yogyakarta. Selamat menyaksikan! Olahraga di pagi buta, kurang lebih gambaran kegiatan kami kala itu, ya seperti ini, dimulai dari jam 5 dengan pemanasan kemudian berjoging untuk menuju ke kolam renang UNY Wates dengan jarak kurang lebih 2,2 km. Seperti biasa, setelah jogging, biasanya kami akan melaksanakan sesi renang. Jadi kami melakukan persiapan dulu untuk kemudian bisa melakukan gerakan gaya bebas, gaya dada, dan kembali lagi water travel selama 5 menit. Beri, 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 ber Hari ketiga merupakan hari yang cukup mendebarkan untuk saya. Karena di hari tersebut, kami melaksanakan practical station yang terbagi menjadi 4 pos ataupun 4 kelas. Yang pertama adalah RZP, yang kedua adalah pemidahan korban, yang ketiga pembidaian, dan yang keempat adalah pemeriksaan fisik. Supaya kamu paham dengan masing-masing stationnya, alangkah lebih baiknya kamu menyimak dari awal sampai akhir, supaya kamu lebih jelas informasinya. Ya, ditaruh di samping, di tangan bawah sini. Oke, kapinya. Oke, pegang. Ya, satu, dua, tiga, baik. Direpakan dulu di parang kita, supaya kalau misalkan kita terlojok satu-satunya langsung mendagung. Ya, ini direpakan dulu. Mari kita menunggu kembali. Sudah seperti ini? Sudah? 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 Korbanan responsif. Apa yang dilakukan? Dan yang lain-lain. Sebelum itu? Meminta. Meminta AED. Minta AED. Minta AED. Oke, siap. Melakukan expose. Oke, buka bajunya. Sudah? Terlihat sudah sudah terbuka. Kalau pakai kancing, pakai hijau, jangan paling rusak kok. Dibuka aja. Ya, rakan-rakan sabaran. Kalau pertama itu yang mau dibuka. Satu-satu diusak. Oke, sudah dibuka, tentukan tinggi tekan. Dengan dua metode. Salah satu saja. Terserah. Ya. Pakai dua jari di atas. Terserah. Terserah. 46. Terserah. 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 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10 Kita masuk tuh Masa sifat? Masa sifat? Bukan, bukan Bukan, bukan Jadi masuk nggak? Di sini Masa sifat Itu ada nggak? Di depan-dekan Itu meriah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Nabi ada. Masih sudah ada, apa yang nampak? Lampak Let's go Hitung, sudah siap? Set, sudah Itu Mulai Satu, dua, tiga, empat, satu Satu, dua, tiga, empat, dua Satu, dua, tiga, empat, tiga Satu, dua, tiga, empat, empat Satu, dua, tiga, empat, lima Satu, dua, tiga, empat, enam Satu, dua, tiga, empat, dua Satu, dua, tiga, empat, tiga Tiga belas masuk ya 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 7 1, 2, 3, 4, 8 1, 2, 3, 4, 9 1, 2, 3, 4, 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oke, naginya ada, nafasnya ada Rekasari Lalu, maksudnya, kita cek lagi Naginya tidak ada, nafas tidak ada Kompresi lagi Naginya ada, nafas tidak ada Breathing Paham ya Itu dulu ya Langsung, kalau korbannya Langsung, kalau korbannya lawan Langsung, kalau korbannya lawan Langsung, kalau korbannya lawan Terpermanut ya Posisi tanganmu, jangan begitu Tangan Kaki pun latut Untuk sambil mundur pelan Lagi terus Mundur lagi pelan Ditahan, ditahan Jangan, jangan langsung dilepas begitu Fungsinya ditahan di bahagian Supaya kita bisa mundur pelan Oke, sedar Diposisikan ke paris Dirapihkan posisinya Supaya tidak terpreser Oke, jangan nafasnya dulu Pak Oke, jangan nafasnya dulu Pak Oke, sudah bergantian sekarang Pak, sifat saya Bukan menurut Pak Ini takkan ke tempat tangan Karena sifatnya daftar Ini harus Sifat 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 Karena kita ketung seluruh Ingat kita kurangi Ini mengurangi gerakan Dari si Supaya tidak melambat Sebelumnya Semoga tidak terpos Sifat-sifat Setulah proses saja Siap-siap komponikasi Kita penangan Sudah Sudah ingat yang sering kita lalai pada posisi seperti ini kita dari bahu ya langsung ke kepala posisikan kita nariknya ke bakal nah posisi kuda-kuda kaki kita harus kuat kuat yang kanan kita gunakan kanan yang harus seperti ini yang ini kita akan ini bantu mendorong tubuh kita jangan kokong kita yang berat tapi kita yang sakit ini ini terlalu jauh sampai di ini baru terlalu pasti di tambah ini baru lagi kepalanya ya Hai pas apa yang aman di biasa ya ini kalau udah ketemu rekan kita langsung posisi berbaring ya kita fokus pada bagian setiapnya kita mau dikeras ya kita bisa lakukan yang penting kita untuk menolong dari bawah misalkan segera misalkan hanya sebesar ini kita tidak membuat kalau tidak maksimal kalau dari bawah benak Hai 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 ya lengan kita penahan kepala eh kan dari penyakit ini kita tegak Tunggu pakai paha Kepala disambah dengan paha Di bawah mata Sambet ini Baik, yang buat menumpang itu satu atau dua bagi Yang buat menumpang itu satu bagi Yang buat menumpang itu satu bagi Yang satu lah buat peda-peda kita Ini bebas Kita raih pergelangan tangan Jelas, posisikan seperti ini Kembali ke gerda Untuk Lepas Lepasnya pelan ya, letakkan pelan Dan di Posisinya sama seperti Kalau belum ada alat Ketemu teman Kita langsung Stabilkan Stabilkan Seperti ini Namanya Joe Trust Joe Joe Trust Trust Max Nuver Oke, buka Jalan Nafas Kemudian Kemudian Ada Dibagi tiga titik Nyangga Kepala Tinggul Sama Sama Tiga Nah Tiga titik Itu kita Selang Karena kalau kita Seperti ini Bisa dimungkinkan Ini nanti Yang bagian tinggul Itu akan Spinal Dia akan mengalami Yang sudah sidra Yang sudah sidra Makanya kita Silahkan Nah untuk yang Sudah sini Itu Ataupun Pas Pada Yang Yang Pediat Kayak Dabat Apat Nah Kandu K pega Barmsaya Terima kasih. 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 Secara spesial saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia termasuk Humas Basarnas Yang telah membagikan foto dan juga video kami kala itu di grup Water Rescue Karena dengan begitu saya bisa membuat video ini dari beberapa kegiatan yang rasa-rasanya agak sulit ya kalau didokumentasikan oleh peserta Untuk sementara sampai disini dulu hari ketiganya Nantikan terus untuk hari keempat sampai dengan ketujuh pada video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh